Season 70, Peringkat 5 Bela Diri Terhormat Di dalam gua tempat tinggal, Sumo menutup matanya dan saat ini sedang berkultivasi. Tidak lama kemudian, pesona pesan di tubuhnya bergetar lembut, menunjukkan bahwa King ia telah mengiriminya pesan. Sumo dengan cepat mengeluarkan pesona perpesanan dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menguraikan isinya. Suara King ia terdengar di kepalanya. Palace Master, kamu di mana? Sedikit kegembiraan bermain dalam suara jernih King ia. Dia sangat senang Sumo telah tiba di Trinity Star. Saya berada di dasar danau di bawah Sky City. Sumo memberitahu King ia. Bagaimana kalau aku datang dan menemukanmu? Beritahu saya lokasi persis anda. King ia menjawab. Sumo berpikir sejenak sebelum menjawab, tidak apa-apa, kamu tidak harus datang. Saya sangat aman di sini dan bersiap untuk menutup diri dalam kultivasi. Saya akan keluar setelah saya menerobos ke alam hormat Bella diri peringkat 5. Petik 2. Sumo tidak meminta King ia untuk menemukannya karena tidak ada yang terjadi dan dia tidak ingin membuatnya tersesat. Oh, baiklah kalau begitu. Palace Master, beritahu aku setelah kamu menerobos. King ia berseru. Baik. Setelah percakapan mereka selesai, Sumo menutup matanya dan kembali berkultivasi. Keterampilan lima elemen Grand Chaos beredar di tubuhnya saat kekuatan gelap di dalam dirinya melonjak dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Hari demi hari, proses ini berulang tanpa henti. Waktu berlalu dengan lambat dan satu bulan telah berlalu. Satu bulan kemudian, Sumo perlahan membuka matanya. Kultivasinya telah disempurnakan dengan baik dan dia bisa mencoba menerobos ke alam hormat Bella diri peringkat 5. Dengan itu, Sumo memasuki bengkel space dan mengambil sejumlah besar kristal spiritual yang mulai diamakan. Kis spiritual menyembur ke dalam tubuhnya seperti jeram di sungai besar. Sumo mulai menerobos ke alam hormat Bella diri peringkat 5. Namun, dia tidak berhasil melakukannya dan dua jam kemudian, dia menghentikan usahanya. Kontrol saya terlalu lemah. Sumo menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Dia telah menyadari bahwa kekuatan mentalnya belum pulih ke puncaknya setelah kontesnya melawan Wu Feng Tian sebelumnya. Karena itu, kontrolnya atas kekuatan gelapnya jauh lebih lemah dari biasanya. Dalam kontes kekuatan mental sebelumnya, tidak hanya kekuatan mentalnya telah dikeringkan, pikirannya juga terluka ringan. Dengan demikian, ini terbukti menjadi hambatan besar baginya untuk menerobos ke alam hormat Bella diri peringkat 5. Melewati kemacetan adalah masalah yang sulit. Pikirannya, ki dan jiwa semuanya harus berada pada puncaknya agar dia berhasil. Mungkin aku akan melahap beberapa medula otak iblis kuno. Bola lampu menyala di kepala Sumo. Dalam keadaan normal, membiarkan kekuatan mental seseorang pulih ke puncaknya adalah proses yang sangat lambat. Tapi medula dari Demon Kuno bisa meningkatkan kekuatan mentalnya. Meskipun dia tidak dapat meningkatkan kapasitas kekuatan mentalnya setelah melahap skala besar sebelumnya, kekuatan mentalnya tidak berada di puncaknya sekarang dan medula dapat digunakan untuk pemulihannya. Dengan itu, Sumo bangkit dan kembali menuju otak iblis kuno. Otak iblis kuno seperti biasanya. Banyak serangga mengelilingi otak iblis kuno. Hmm, satu lagi muncul. Petik 2 Saat matanya mengamati banyak serangga, mata Sumo dia menemukan bahwa ada serangga ungu emas lain di otak dan total ada 16 serangga sekarang. Satu lagi muncul. Sumo terkejut. Meskipun dia telah menduga bahwa serangga dapat berevolusi, dia tidak menyangka evolusinya akan berlangsung begitu cepat. Secara logika, jika mereka bisa berevolusi begitu cepat, jumlah serangga ungu emas akan jauh lebih banyak dari 10. Itu pasti karena mereka memakan medula iblis kuno. Sumo menebak. Dia ingat bahwa beberapa serangga telah menyedot sisa-sisa medula iblis kuno ketika dia mengambilnya sebelumnya. Selain alasan ini, Sumo tidak bisa memikirkan hal lain yang memungkinkan serangga berevolusi begitu cepat. Namun, Sumo tidak terlalu khawatir tentang hal itu dan dia mengambil pedang batunya dan menyerang sekali di otak. Kekuatannya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan serangga tidak lagi menjadi perhatiannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar saat pedang ki yang tajam menghantam otak iblis kuno, menyebabkan bekas luka muncul di atasnya. Banyak serangga mati karena serangan pedang ini. Shosh. Dengan itu, Sumo menembak ke arah otak iblis kuno dan mengangkat tangannya untuk mengambil medula di dalam bekas retakan di otak. Bas-bas-bas gelombang-gelombang-gelombang. Masa serangga terbang langsung menuju Sumo. Sekali lagi, serangga ungu emas dan serangga perak berkumpul menjadi pedang besar dan menembus udara saat mereka menyerang Sumo. Kekuatan kegelapan melonjak dalam Sumo saat susunan pelindung menutupi dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memukul lengannya dan pedang ki yang besar muncul untuk menyerang serangga. Ledakan. Dengan ledakan, pedang Sumo menghantam pedang serangga dan segera menyebabkannya hancur berantakan. Beberapa serangga tertegun oleh serangannya dan mereka untuk sementara tetap diam seolah-olah pusing. Kekuatannya meningkat. Sumo berseru kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan pedang serangga itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Sumo mengerti alasannya dengan cepat. Kekuatannya meningkat karena penambahan satu lagi serangga ungu emas. Pedang ini terdiri lebih dari seribu serangga. Jika semuanya adalah serangga ungu emas, apa kekuatannya? Namun, Sumo tidak mempedulikannya dan dia tiba sebelum otak iblis kuno lagi, mengabaikan serangan serangga hitam dan perak saat dia mengambil medula. Madela iblis kuno berwarna ungu seperti lendir dan juga bersinar cerah dengan cahaya lembut. Dengan sangat cepat, Sumo mengambil segumpal medula yang cukup untuk mengisi ember besar dan meletakkannya di kekuatan gelap di tangannya. Dia tidak terburu-buru untuk segera pergi tetapi menutup celah pedang di otak iblis kuno. Jika dia tidak melakukannya, medula otak akan dimakan oleh serangga dan begitu serangga biasa berubah menjadi serangga ungu emas, dia akan mendapat masalah. Sumo tidak langsung membunuh semua serangga karena dia menemukan bahwa mereka aneh dan misterius. Tidak ada salahnya menyimpan semuanya di dalam gunung kepala iblis untuk saat ini. Dengan itu, Sumo dengan cepat keluar dari gunung kepala iblis dan duduk bersila di dalam gua. Dia mengeluarkan medula yang dia ambil dan meletakkannya di beberapa botol yang dia bawa. Botol-botol ini adalah tempat penyimpanan obat dan eliksir dan tidak ada satupun yang besar. Sumo mengisi sekitar 50 botol dengan madela yang dia miliki. Lalu dia meneguk satu botol. Medula yang memasuki tubuhnya berubah menjadi aliran energi hangat yang akhirnya memasuki otaknya. Ini sangat efektif. Mata Sumo berbinar, dia bisa merasakan kekuatan mentalnya pulih dengan cepat. Setelah setengah jam dan tiga botol medula ditelan, kekuatan mental Sumo akhirnya pulih ke puncaknya. Kemudian, dia mulai menerobos ke alam berikutnya. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa itu jauh lebih mudah. Pemulihan kekuatan mentalnya ke puncaknya juga meningkatkan kendalikinya. Setelah sejumlah besar kristal spiritual digunakan dua hari kemudian, Sumo akhirnya mencapai realm marsial honorable peringkat 5. Aura yang luas memenuhi seluruh jade benggel spes saat kekuatan gelap di dalam tubuh Sumo. Eliksir surgawi di tubuh Sumo bersinar terang saat kekuatan gelap di dalam tubuhnya berubah menjadi lapisan tebal. Capai puncak dari peringkat 5 marsial honorable realm dalam satu tembakan. Sumo mengambil sejumlah besar kristal spiritual dan mulai melahapnya. Semuanya berjalan dengan lancar dan setelah dia melahap semua ki spiritual, dia berhasil mencapai puncak dari alam hormat bela diri peringkat 5. Pada saat itu, Sumo memutuskan untuk tidak berkultifasi lebih jauh karena dia menstabilkan ki dalam dirinya. Dengan kecepatan kultifasinya saat ini, dia perlu menstabilkan kekuatan kegelapan dalam dirinya selama sekitar 4 bulan lagi sebelum dia bisa menerobos ke alam berikutnya. Sumo mengirim pesan ke King Ia dan memberitahunya bahwa dia sudah keluar dari pengasingan kultifasinya. Bas-bas-bas gelombang-gelombang. Pesona pesan bergetar sedikit saat King Ia membalasnya segera. Saat Sumo memeriksa pesona pesan, suara jernih King Ia terdengar di kepalanya seperti lonceng, Tuan Istana, saya punya kabar baik untukmu. Babs 1702, Konvensi Harta Karun Yang Hancur Oh, kabar baik apa? Apakah ini berita tentang Sier dan yang lainnya? Mata Sumo berbinar saat dia segera menjawab King Ia. Um, bukan itu masalahnya, tapi Tuan Istana, kamu tidak perlu khawatir tentang Sier dan yang lainnya. Mereka baik, King Ia menjawab dengan sedikit canggung dalam suaranya. Sumo hanya bisa menghela nafas tak berdaya pada jawabannya saat dia bertanya, Jadi, apa kabar baiknya? Sumo mengkhawatirkan Sier dan orang-orang firmamen place lainnya karena mereka telah kehilangan kontak satu sama lain untuk waktu yang sangat lama. Kemana mereka pergi? Dia menduga bahwa mereka tidak lagi berada di Ancient Spirit Galaxy karena jika tidak, tidak mungkin tidak ada berita tentang mereka setelah sekian lama. Selain itu, berita tentang dia telah mengguncang seluruh galaksi dan jika mereka berada di Ancient Spirit Galaxy, mereka akan kembali ke firmamen palace. Oleh karena itu Sumo dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak lagi berada di Ancient Spirit Galaxy. Sebelumnya, King Ia telah memberitahunya bahwa Long Teng dan Xiao Xiao pergi ke Galaksi Arcosaur dan Sumo tidak mengkhawatirkan mereka berdua. Namun, enam orang lainnya, Sier, Jiang Fengran, Sikongyan, Wenren Tiandu, Zan Luan dan Cai Yun membuat Sumo mengkhawatirkan mereka. Sayangnya Sumo tidak dapat menemukannya dan, bahkan jika dia menginginkannya, dia tidak memiliki petunjuk apapun. Istana Master, ini seperti ini. Akan ada Spoiler Tracer Convention tiga hari kemudian di Central Tomb Island. Anda dapat melakukan perjalanan untuk melihat apa yang mereka miliki di sana. King Ia menjelaskan melalui pesona perpesanan. Konvensi harta karun yang dirusak. Konvensi macam apa itu? Sumo melompat kaget saat dia bertanya dengan tidak percaya. Harta adalah harta karun. Apa yang dimaksud dengan Spoiler Tracer? Mungkinkah itu harta karun yang rusak? Konvensi ini diatur oleh kamar dagang besar dan mereka mengumpulkan beberapa harta kuno dari seluruh Ancien Spirit Galaxy. Harta karun ini sebagian besar semuanya manja dan ada juga beberapa harta karun misterius. Mereka mengundang banyak seniman bela diri yang kuat untuk hadir dan mereka yang menemukan harta karun yang berguna dapat membelinya. King Ia menjelaskan konvensi itu kepada Sumo. Oh begitu. Sumo berseru dalam realisasi. Mereka sebenarnya adalah harta karun manja. Namun, Sumo tidak tertarik padanya. Dengan itu, dia menjawab King Ia dengan cepat. King Ia, aku tidak membutuhkan harta apapun sekarang. Tuan Istana, kamu harus pergi dan melihat kali ini. Saya mendengar bahwa ada harta khusus dari zaman kuno di kebaktian yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Mungkin bisa membantu Sister Kian. King Ia membujuk, dia dan sembilan kepala istana lainnya tahu tentang situasi Kian Sunyu. Dia sadar bahwa Sumo selalu ingin menyelamatkan Kian Sunyu dan karenanya, dia memberitahunya tentang masalah tersebut. Apa? Harta khusus apa itu? Sumo bertanya dengan kaget saat kejutan dan harapan memenuhi kepalanya. Jika memang ada harta karun yang istimewa, dia akan mendapatkannya dengan segala cara, tidak peduli berapa banyak kristal spiritual yang harus dia keluarkan. Jika memang ada harta karun yang dapat membangkitkan Kian Sunyu, Sumo tidak perlu lagi menemukan gerbang reinkarnasi. Saya tidak yakin tentang barang pastinya, saya hanya mendengar rumor tentangnya. King Ia menjawab. Baiklah, aku akan pergi, kata Sumo. Mem, kepala istana, aku akan mengikutimu. King Ia mengumumkan. Setelah itu, keduanya bertukar beberapa kalimat ketika Sumo bertanya tentang lokasi pasti dari konvensi harta karun yang dirusak dan keduanya mengakhiri percakapan mereka. Aku sangat berharap ada harta karun yang istimewa. Sumo bergumam pada dirinya sendiri saat dia menaruh harapannya tinggi-tinggi. Namun, akan ada banyak orang yang akan pergi ke konvensi tersebut dan dia harus ekstra hati-hati agar dia tidak dikenali oleh seseorang. Dengan itu, Sumo menutup matanya dan memulai kultivasinya. Hatinya tidak bisa tenang ketika dia memikirkan harta karun istimewa itu dan hanya beberapa saat kemudian dia menenangkan dirinya. Tiga hari berlalu dalam sekejap dan di dini hari, Sumo bersiap untuk meninggalkan gua di bawah danau. Dia berubah menjadi jubah panjang abu-abu polos dan menggunakan kekuatan gelapnya untuk sedikit mengubah tulang di tubuhnya. Ini mengubah seluruh penampilannya karena membuatnya terlihat seperti pemuda kurus. Di saat yang sama, dia memakai topeng perak di wajahnya untuk menyembunyikan aura tubuhnya. Juga, untuk lebih berhati-hati, dia menurunkan aura kekuatan gelap di sekitar tubuhnya dan menyimpan semuanya di dalam divine elixir miliknya. Begitu dia berenang ke permukaan air, Sumo menentukan arah di mana konvensi itu diadakan dan terbang di udara. Sumo sudah bertanya pada King ia tentang alamat Central Tomb Island. Ini adalah pulau besar di danau dan sangat mudah dikenali. Beberapa saat kemudian, Sumo tiba di Central Tomb Island. Pulau ini lebarnya sekitar 500 km dan memiliki lebih dari 10 kota di atasnya. Seperti sambaran petir, Sumo melesat di udara dan menuju ke tengah pulau. Kebaktian itu diadakan di pusat kota pulau itu, Sky Tomb City. Sumo dengan cepat tiba di pusat kota dan menurunkan dirinya ke tanah sebelum dia melangkah ke kota. Sky Tomb City sangat besar dan memiliki radius beberapa kilometer lebarnya. Kota itu ramai karena banyak orang memenuhi jalanan. Sumo berjalan di sepanjang trotoar dan dengan cepat tiba di ujung jalan saat dia berdiri di depan sebuah istana raksasa. Istana raksasa itu berdiri di atas area yang luas dan, dengan tinggi 300 kaki, itu tampak seperti binatang buas besar yang tergeletak di lantai. Pintu istana ditutup dan tiga kata, Aulah Harta Karun Agung, ditulis dengan huruf emas besar di papan hitam di pintu. Pada saat itu, kerumunan besar telah berkumpul di depan pintu istana. Sumo melakukan pemindaian cepat dan menemukan lebih dari seribu orang di tempat kejadian. Kerumunan itu tidak hanya terdiri dari manusia, ada anggota Shining Spiritual 3B, Giant Banks dan anggota Black Skala Clan. Namun, satu hal yang umum tentang orang-orang ini adalah aura mereka sangat kuat. Aura orang-orang ini membentuk lapisan tebal di sekitar mereka dan Sumo tahu bahwa mereka semua adalah marsial honorable. Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah marsial honorable peringkat menengah dan tinggi. Pintu-pintu Aulah Harta Karun Agung belum terbuka dan orang dapat mengatakan bahwa konvensi harta karun yang hancur belum dimulai dari kerumunan yang berkumpul di depan pintu. Sumo dengan cepat melihat sekeliling dan tidak melihat King Nia di kerumunan. Karena itu, dia berjalan menuju sudut yang terisolasi dan dengan sabar menunggunya. Dia tahu bahwa dia lebih awal tetapi dia tidak berani datang terlambat di pelelangan karena dia takut harta reinkarnasi akan dibeli oleh orang lain. Kudengar suku Sorcerer telah menjadi gila karena mereka masih tidak dapat menemukan Sumo setelah sekian lama. Sulit untuk menemukannya. Ancient Spirit Galaxy sangat besar, bagaimana mereka bisa menemukan di mana dia berada jika dia tersembunyi di beberapa bintang acak. Petik 2 Dia akan ditemukan cepat atau lambat. Saya mendengar bahwa Sorcerer 3B mengirimkan cukup banyak marsial sage dan juga menghubungi banyak negara adidaya untuk menjelajahi setiap wilayah galaksi. Kecuali dia bersembunyi di langit berbintang, dia akhirnya akan ditemukan. Tapi ada yang aneh. Bukankah Saint Elder Gia-sen dari Sorcerer 3B ahli dalam menghitung takdir? Bagaimana dia tidak bisa menemukan Sumo? Petik 2 Suara-suara naik di atas satu sama lain dan Sumo mendengar percakapan kerumunan. Dia kehilangan kata-kata. Berbulan-bulan telah berlalu, mengapa begitu banyak orang masih membicarakannya? Apa yang Sumo tidak tahu adalah bahwa meskipun dia telah hidup damai beberapa bulan terakhir, seluruh Ancient Spirit Galaxy telah berubah menjadi kekacauan karena dia. Suku Sorcerer benar-benar marah dan mereka telah mengirim lebih dari 100.000 seniman bela diri untuk menemukan Sumo, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun jejak dirinya bahkan setelah beberapa bulan. Jika Sumo adalah seorang martial sage, itu bisa dimaafkan. Namun, dia hanya seorang martial honorable yang sangat sedikit dan Sorcerer 3B masih tidak dapat menemukannya. Ini membuat mereka sangat frustrasi. Bab 1703, Orang Yang Menipu Sumo mengabaikan diskusi di sekitarnya saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Sepertinya Sorcerer Tribesman belum mencapai Trinity Star. Jika tidak, dia tidak akan mendengar suara-suara itu lagi. Trinity Star seharusnya aman untuknya dalam jangka pendek. Sumo terus menunggu karena semakin banyak orang mulai berkumpul di depan gerbang Grand Treasures Hall. Tidak hanya ada pria dari Trinity Star, ada juga pria dari bintang lain. Meskipun dia mengenakan topeng, dia tidak menarik perhatian siapapun karena itu bukan pemandangan yang aneh. Setengah jam kemudian, King Ya akhirnya tiba. King Ya tidak datang sendirian dan dia datang dengan tiga orang lainnya, dua pria dan seorang wanita. Kedua pria itu memiliki penampilan yang megah dan aura yang kuat. Salah satunya mengenakan jubah ungu dan agak tampan. Ini adalah Jiang Senyei. Pria lainnya mengenakan jubah putih dan dia memiliki tubuh kekar tapi wajahnya dingin. Di sisi lain, wanita itu tinggi dan anggun. Kulitnya halus dan awet muda dan dia tampak agak cantik. Dia bahkan lebih menarik dari King Ya. Kempat pria itu mengeluarkan perasaan agung saat mereka berjalan menuju Grand Treasure's Hall. Bahkan sebelum mereka mencapainya, banyak kepala yang menoleh untuk melihat mereka. Sumo sedikit terkejut karena dia tidak menyangka Jiang Senyei benar-benar akan datang. Dari jauh, Sumo dengan santai memeriksa kultifasi Jiang Senyei dan dia menemukan bahwa Jiang Senyei, seperti dia, telah mencapai puncak dari Realem Martial Honorable peringkat 5. Sumo tidak terkejut dengan fakta itu karena, meskipun Jiang Senyei sangat berbakat, Sumo akhirnya berhasil mengejar kultifasinya. Namun, Sumo terkejut dengan kultifasi King Ya. Dia adalah Martial Honorable peringkat 2 dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Adapun pria dan wanita lain yang mengikuti keduanya, peringkat kultifasi mereka sama-sama tinggi. Wanita cantik itu adalah Martial Honorable rang 8 sementara pemuda yang dingin tapi tampan itu berada di puncak rang 9 Martial Honorable Realem. Dengan sangat cepat, King Ya dan Jiang Senyei serta rekan mereka berjalan di depan olah harta karun agung. Saudara Kin Yun, saya tidak mengharapkan Anda untuk datang. Haha, lama tidak bertemu, Saudara Kin. Salam untuk Saudara Kin. Banyak orang melangkah ke depan dan menyambut pemuda tampan itu dengan penuh semangat. Mereka yang menyambutnya semuanya adalah seniman bela diri muda. Seniman bela diri yang lebih tua tidak sehangat itu. Kin Yun. Sumo melompat kaget. Nama itu terasa familiar baginya dan dia dengan cepat menemukan alasannya seperti yang dia ingat. Sebelumnya dalam perjamuan di Saint Royal City, pria lain menyebut nama Kin Yun. Kin Yun adalah ahli terkuat kedua dari tiga dewa sekte yang berusia di bawah 100 tahun. Kekuatannya luar biasa dan sebanding dengan Sue Jun Tian, sesama anggota sekte. Mata Sumo menyipit. Pria ini bisa menjadi lawannya karena dia akan berpartisipasi dalam kontes Senaga Langit. Setiap jenius top berpotensi menjadi lawannya. Namun, pria ini tampaknya adalah teman King Ya dan Sumo tidak akan mengambil risiko menunjukkan dirinya agar dia tidak dikenali. Namun, jika dia tidak menghadiri konvensi dengan King Ya, itu akan sangat merepotkan baginya. Dia tidak tahu harta karun mana yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Konvensi harta karun yang dirusak ini tidak memiliki siapapun yang memperkenalkan harta karun dan orang banyak harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk memeriksa nilai harta karun. Kin Yun tetap tenang menghadapi salam dari kerumunan dan dia hanya menganggupkan kepalanya sedikit tanpa berbicara dengan mereka. Pada saat itu, mata King Ya mengamati kerumunan tetapi dia tidak dapat menemukan Sumo. Dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah kepala istana tidak akan datang meskipun konvensi akan segera dimulai. Dia mengamati kerumunan itu lagi dan melompat dengan sangat terkejut saat matanya tertuju pada seorang pria kurus yang mengenakan topeng. Itu karena pria itu mengedipkan mata ke arahnya dan menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. King Ya segera mengerti bahwa Tuan Istana telah mengubah penampilannya. Agar adil, suku sorcerer sedang mencari master istana dengan penyelidikan skala besar dan bijaksana untuk mengubah penampilannya. Sumo terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan menuju King Ya. Dia pasti akan dikenali oleh seseorang pada akhirnya, bahkan jika dia bersembunyi di sudut. Karena itu, bersembunyi tidak ada gunanya. Lama tidak bertemu, King Ya. Sumo berjalan menuju King Ya dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengubah suaranya dan berbicara dengan nada yang lebih dalam dan lebih keras. Istana. King Ya baru saja akan memanggil kepala istana secara naluriah tetapi dia dengan cepat menahan diri dan berkata, Saudaramu, aku tidak menyangka kamu akan datang. Mem, saya disini untuk melihat harta karun apa yang ada. Kata Sumo, kata-katanya adalah untuk menutupi dirinya sendiri untuk tiga orang lainnya dengan King Ya. Dia harus memimpin tiga orang lainnya untuk percaya bahwa dia adalah teman biasa King Ya dan mereka secara kebetulan bertemu satu sama lain. Jiang Senye, Kin Yun dan wanita cantik itu menoleh untuk melihat Sumo. Pandangan curiga terlintas di mata Jiang Senye karena dia bisa dengan jelas melihat kegembiraan yang tertulis di wajah King Ya. Ini membuatnya penasaran siapa pria yang membuat King Ya bahagia itu. Dia sedikit mengernyit karena dia tidak bisa mengetahui apa peringkat kultifasi Sumo atau auranya. Namun, dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari Sumo dan itu membuatnya bingung. Kin Yun dan wanita itu melirik Sumo tetapi tidak terlalu peduli tentang dia. Sumo mengenakan topeng dan dia jelas menyembunyikan identitasnya. Kin Senior, Jiang Senior, dan Fang Senior, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, Saudara Mo Yun, teman saya. King Ya menunjuk Sumo dan memperkenalkannya kepada teman-temannya dengan memberikan nama acak untuk Sumo. Dengan itu, dia memperkenalkan teman-temannya ke Sumo. Kakak Mo, ini Senior Kin Yun, Senior Jiang Senye dan Senior Fang Fei. Mereka semua adalah jenius dari tiga dewa sekte. Petik 2. Senang bertemu denganmu. Sumo dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah ketiganya. Senang bertemu dengan kamu juga. Jiang Senye tidak sombong karena statusnya dan dia juga menyapa Sumo. Meskipun dia tidak mengenali Sumo dan dia tidak bisa melihat kultifasi Sumo, dia akan bersikap sopan padanya karena Sumo adalah teman King Ya. King Yun dengan ringan melirik Sumo sebelum berbalik dan melihat ke arah Aula Grand Treasures lagi. Dia tidak menunjukkan niat untuk menyapa Sumo. Bolehkah aku bertanya mengapa kamu tidak melepas topengmu? Wanita cantik, Fang Fei, bertanya pada Sumo dengan dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sumo karena dia mengenakan topeng dan tidak akan menunjukkan wajahnya kepada orang banyak. Itu berbau tipu daya. Saya memiliki penampilan yang jelek jadi saya memakai topeng. Sumo menjawab. Apakah kamu begitu jelek sehingga kamu tidak bisa melihat orang lain? Sungguh hal yang aneh. Fang Fei mencibir saat ekspresi mengejek melintas di matanya. Dia tidak mempercayai kata-kata Sumo karena topeng itu dengan jelas menyembunyikan auranya juga. Namun, dia sedikit bisa melihat kultifasi Sumo. Itu tidak tinggi dan dia tampaknya menjadi peringkat 5 atau 6 marsial honorable. Alis Sumo berkerut. Dia tidak memprovokasi wanita itu tetapi dia dengan sengaja mengolok-oloknya. Saat Sumo hendak berbicara, Kin Yun tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh, King Ya, kamu perlu berteman dengan benar, jangan berinteraksi secara acak dengan orang yang menipu. Saat Kin Yun mengucapkan kata-kata itu, wajah Sumo langsung menjadi gelap. Kin Yun memandang rendah dia. Bab 1704, apakah ini mempedulikan Anda? Ketika King Ya mendengar Kin Yun, wajahnya yang cantik tenggelam saat Kin Yun jelas menghina Tuan Istana. Ini tidak bisa diterima olehnya. Namun, King Ya tidak berani menghadapi Kin Yun secara langsung. Pertama, reputasinya terlalu kuat dan kedua, dia takut dia akan mengungkapkan identitas Sumo. Dalam Tiga Dewa Sekte, dikatakan bahwa di antara semua murid, selain orang pertama Sue Jun Tian, Kin Yun adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Dia berusia kurang dari 100 tahun, namun budidayanya telah mencapai puncak alam hormat tingkat 9. Kekuatan tempurnya sangat besar dan namanya mengguncang seluruh ancient spirit galaksi. Kin Yun adalah salah satu yang teratas di antara generasi muda yang berusia di bawah 100 tahun di seluruh ancient spirit galaksi. Dalam posisi Tiga Dewa Sekte, Kin Yun dapat dianggap sebagai penatua suci dari alam Marsial Sage. Ini karena, dalam 10 tahun, dia hampir menjadi Marsial Sage dan bukan orang biasa. Itu sudah final. Kakak Kin, Kakak Fang, Kakak Su, dan aku sudah saling kenal sejak lama. Dia bukan orang jahat yang menggunakan trik-trik kecil. Kalian berdua tidak harus begitu menghina. King ia berkata dengan dingin. Pada saat itu dia tidak bisa menahan perasaan buruk. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan datang bersama mereka berdua. Sebenarnya, awalnya dia datang sendiri. Bagaimanapun, dia sudah membuat pengaturan dengan Sumo. Namun, dia bertemu mereka berdua dan Jiang Senye di sepanjang jalan. Karena dia berhubungan baik dengan Jiang Senye, yang terakhir mengundangnya untuk pergi bersama. Dia merasa tidak enak menolaknya, jadi mereka pergi bersama. Saudari King ia, dia belum layak menerima penghinaan kita. Saudara Kin hanya mengingatkan Anda. Fang Fei tersenyum. Dia tidak mempersulit segalanya. Bagaimanapun, meskipun kultivasi King ia tidak tinggi, bakatnya sangat tinggi dan dia adalah murid Suushen, penatua agung dari sekte. Kin Yun tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melihat ke depan dan diam-diam menunggu pembukaan Remnan Hall. Terima kasih atas pengingatnya. King ia berkata dengan dingin. Dia tidak senang. Baiklah, Sister Fang, Sister King ia, jangan sedih. Jiang Senye menengahi saat dia segera melihat Sumo dan berkata, tolong jangan pedulikan saudara ini. Saudara Kin dan saudara Fang juga seperti itu. Mereka tidak bermaksud jahat. Petik 2. Sumo sedikit mengangguk. Namun, kesannya terhadap Kin Yun dan Fang Fei diturunkan. Namun, dia hanya bisa menahannya untuk sementara karena identitasnya. Melihat bibir Fang Fei ini menyeringai dan tidak berkata lebih jauh. Dia tidak harus bermusuhan dengan King ia karena seorang pria bertopeng. Kakak Mo, apakah kita sudah bertemu? Pada saat itu, Jiang Senye memandang Sumo dan bertanya sambil tersenyum. Haha, saya hanya anak kecil. Namun, memang benar bahwa ini bukan pertama kalinya saya melihat saudara Jiang. Kemuliaan saudara Jiang memiliki sejarah yang panjang. Tersenyum Sumo. Kamu merayuku. Jiang Senye melambaikan tangannya sedikit. Dia segera melirik King ia dan tersenyum, sepertinya hubungan antara brother Mo dan sister King ia tidak sesederhana hanya menjadi teman. Sumo bingung mendengar ini. Dia segera melihat Jiang Senye dengan hati-hati dan jantungnya berdebar kencang. Mengapa dia merasa cemburu? Apakah Jiang Senye tertarik pada King ia? Saya berasal dari kampung halaman yang sama dengan King ia. Kata Sumo. Saya melihat. Jiang Senye mengangguk. Wajahnya tenang tapi Sumo tidak tahu apa yang dia pikirkan. Berderak. Tepat pada saat itu, pintu aula relik yang telah tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Di dalam aula, sekelompok orang keluar dengan penuh semangat. Kelompok ini memiliki lebih dari selusin orang, semuanya adalah master tingkat tinggi dari Marsial Honored Realm, dipimpin oleh pria tua berambut setengah abu-abu yang memiliki aura yang sangat luas dan dalam. Jelas sekali bahwa dia adalah calon yang bijak. Berjalan di luar pintu, lelaki tua itu mengamati kerumunan dan berkata dengan suara yang keras dan jelas, kepada semua tamu yang telah datang untuk berpartisipasi di sisa aula, saya, Wei, memiliki sambutan yang luas. Seperti sebelumnya, Anda harus membayar 5.000 kristal spiritual atas untuk memasuki aula. Petik 2 Kamu terlalu baik, Old Way Old Way Kerumunan itu sopan untuk sementara waktu dan kemudian ribuan dari mereka pergi untuk membayar kristal spiritual mereka sebelum memasuki sisa aula. Sumo agak tertegun melihat ini. Aturan Remnan Hall memiliki biaya masuk 5.000 kristal spiritual atas sebenarnya cukup keras. 5.000 kristal spiritual setara dengan 5 juta kristal spiritual tengah. Tidak heran semua orang yang datang ke sini adalah master dari Marsial Honored Realem. Hanya mereka yang mampu membayar biaya masuk selangit. Prajurit biasa tidak akan mampu membayar biaya masuk, apalagi masuk untuk membeli relik. Melihat kerumunan yang mengalir ke aula, Sumo menemukan bahwa dia telah meremehkan sisa aula. Biaya masuk sebenarnya sangat tinggi dan banyak sekali orang yang datang. Nilai relik di dalamnya jelas bukan masalah sepele. Ayo masuk juga. Kin Yun berkata dengan dingin saat dia melangkah ke depan dan berjalan ke Remnan Hall. Fang Fei dan Jiang Se-Nye segera mengikuti dari belakang. Istana master, apakah kamu marah? King Ya meminta maaf kepada Sumo sambil tersenyum saat dia mengirimkan pesan melalui pikirannya. Aku baik-baik saja. Sumo menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayo masuk. Segera setelah itu, mereka berdua melangkah ke dalam aula. Di depan pintu Remnan Hall, Old Way secara pribadi mengumpulkan biaya masuk. Melihat Kin Yun telah datang, matanya tidak bisa membantu tetapi menyala. Haha, sungguh pemandangan langkah bagi pangeran Kin yang akan datang. Old Way menangkupkan tinjunya ke Kin Yun. Jelas sekali bahwa reputasi Kin Yun kuat. Anda terlalu baik, Kin Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan membalikkan telapak tangannya, cincin penyimpanan muncul di tangannya. Empat orang bersama-sama, Kin Yun melangkah ke Remnan Hall saat dia menyerahkan cincin penyimpanan ke Old Way. Melihat ini, senyuman segera muncul di wajah Sumo. Ini menarik. Pria bertopeng itu bersama mereka. Namun, saudara Kin Yun hanya membayar biaya masuk untuk empat orang. Jelas bahwa dia sedang menyingkirkan orang itu. Jiang Senye dan King Ya sama-sama mengerutkan kening saat melihat ini. Jiang Senye tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Kin Yun. Yang terakhir tidak punya alasan untuk membayar biaya masuk selangit untuknya. Namun, King Ya tidak terlalu senang karena wajahnya menjadi gelap. Meskipun apa yang dilakukan Kin Yun murah hati, itu mengucilkan Sumo dan membuat situasi menjadi canggung. Sumo tidak merasakan apapun. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Kin Yun. Yang terakhir tidak punya alasan untuk membayar biaya masuk Sumo. Yang mahal. Sumo membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kristal spiritual. Namun, King Ya telah mengeluarkan cincin penyimpanan di depannya dan menyerahkannya kepada Old Way. Kakak Mo, ayo masuk. King Ya memanggil Sumo saat dia melangkah ke Remnan Hall. Sumo tidak bisa menahan senyum pahit. Karena King Ya telah membayar biaya masuknya, dia tidak akan berdiri untuk upacara bersamanya. Setelah itu, mereka semua memasuki Remnan Hall. Jiang Senye berjalan sambil berpikir dalam-dalam. Hubungan Sumo dan King Ya benar-benar tidak sederhana. Segera setelah itu, matanya berkedip saat dia diam-diam mengaktifkan Starlight Eyes Fighting Soul dan menatap Sumo. Yang mulia, Anda sangat mampu. Anda benar-benar membiarkan Sister King Ya membayar biaya masuk Anda. Jika Anda tidak memiliki kristal spiritual maka jangan datang ke sini. Fang Fei berjalan di depan saat dia melihat kembali ke Sumo, matanya penuh ejekan. Dia meremehkan pria bertopeng kurus dan pendek ini. Sudah cukup buruk bahwa dia bertopeng, tetapi dia bahkan membiarkan King Ya membayar biaya masuknya. Wajah Sumo menjadi gelap setelah mendengar ini. Apakah wanita ini punya masalah? Yang dia lakukan hanyalah memakai topeng dan tidak mengungkapkan penampilannya. Fang Fei benar-benar menghinanya lagi dan lagi. Apakah itu menyangkut Anda apakah saya memiliki kristal spiritual atau tidak? Atau jika King Ya membayar untuk penerimaan saya? Sumo menatap Fang Fei dan bertanya dengan dingin. Bab 1705, apa yang begitu istimewa tentang serangga ini? Kata-kata Sumo sangat dingin. Matanya yang sedingin es seperti gua es, menampilkan kemarahan di dalam hatinya. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Wajah Fang Fei langsung menjadi gelap setelah mendengar itu. Ion tanpa nama benar-benar berani berbicara dengannya. Dalam sekejap, mereka berdua saling memandang dan permusuhan samar muncul di antara mereka. Banyak yang menatap, Fang Fei adalah super jenius dari tiga dewa sekte dan tentu saja banyak yang mengenalnya. Namun, siapakah orang bertopeng ini? Dia punya nyali untuk membuat Fang Fei marah. Wajah King Ya tampak buruk, matanya terbakar amarah. Jika kekuatannya setara dengan Fang Fei, dia akan berkobar di tempat. Baiklah, kakak Fang, kakak Su, kita semua berteman di sini. Kamu tidak harus melakukan ini. Jiang Senye mengambil dua langkah ke depan dan berada di antara Sumo dan Fang Fei. Dia menatap Sumo dan mengangkat alisnya saat senyum tipis muncul di matanya. Jiang Senye sudah mengenali identitas Sumo dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka pria bertopeng ini ternyata adalah Sumo. Yang lebih mengejutkan adalah Sumo sebenarnya akrab dengan King Ya, dan hubungan mereka tidak biasa. Ini membuat Jiang Senye kagum dan terkejut. Pantas, tidak heran jika Sumo terus-menerus memakai topeng. Sekarang, seluruh suku sorcerer sedang mencari Sumo. Mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya adalah hal yang masuk akal. Namun, karena dia mengenali Sumo, dia secara alami tidak akan mengeksposnya. Dia tidak bisa menimbulkan konflik antara Sumo dan Fang Fei, karena kalau-kalau Sumo tidak bisa mendapatkan hukuman. Melihat ekspresi Jiang Senye, Sumo tiba-tiba mengerti bahwa mantan sudah mengenalinya. Dia tidak terkejut. Jiang Senye sangat luar biasa dan dia sangat akrab dengannya. Itu wajar baginya untuk mengenali identitasnya. Huff! Fang Fei mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melangkah pergi dan menyusul Qin Yun. King Ya, kakak Su, kita harus segera melihat apakah ada harta karun. Jiang Senye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baik, Sumo dan King Ya mengangguk. Mereka tidak ingin terlibat konflik dengan Fang Fei. Bagaimanapun, Fang Fei memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan merupakan murid dari tiga dewa sekte. Segera setelah itu, Sumo dengan hati-hati melihat kerelik hall dan menemukan bahwa interiornya sangat luas tetapi didekorasi dengan sederhana. Sebuah platform yang tingginya sekitar setengah kaki dibangun di tengah aula. Platform itu persegi panjang dan sangat besar, seolah-olah terbuat dari batu giyok. Panjangnya lebih dari 300 kaki dan lebarnya 200 kaki. Sejumlah besar relik yang tidak diketahui ditempatkan di peron dan diatur dengan rapi di lebih dari 20 baris. Setiap baris memiliki ratusan harta karun. Setiap harta karun di antara harta karun yang tidak diketahui adalah susunan kecil dan transparan yang melindungi harta karun di dalamnya. Pada saat itu, semua orang yang memasuki relik hall berjalan di sekitar platform giyok dan mengamati relik di atasnya. Bersama-sama, Sumo, King Ya dan Jiang Senye berjalan di depan platform jade. Seperti kilat, mata Sumo dengan hati-hati memeriksa apa yang disebut relik sisa ini. Mereka memang peninggalan sisa. Peninggalan ini tidak bersinar sama sekali dan banyak yang bahkan dipecah menjadi beberapa bagian. Ada banyak hal aneh. Misalnya, ada cincin tembaga besar dan benda lain yang tampak seperti jepit rambut. Bahkan ada tombak panjang lainnya yang patah, dan barang lain-lain. Yang lebih membingungkan Sumo adalah bahwa relik ini tidak hanya tidak memiliki nama, tetapi harganya juga tidak disebutkan. Ini membuatnya sangat tidak berdaya tetapi dia tahu bahwa ini adalah aturan dari Remnan Hall. Ada beberapa detail relik yang bahkan tidak diketahui oleh panitia penyelenggara. King Ya, apakah kamu tahu relik mana yang berharga? Sumo bertanya pada King Ya. Dia sama sekali tidak yakin tentang relik dan efek dari kebangkitan. Mendengar ini, King Ya mengerti bahwa Sumo bertanya relik mana yang mampu menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Namun, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia hanya sesekali mendengar berita ini dan tidak pernah mengverifikasinya. Melihat ini, Sumo tampak tidak berdaya. Sepertinya dia hanya bisa mencari secara menyeluruh. Segera setelah itu, dia mulai melihat item peninggalan demi item. Di seluruh relik hall dikumpulkan sekitar 1 hingga 2 ribu orang, tetapi sangat sunyi. Jenis nilai apa yang dimiliki setiap jenis relik? Berapa nilai sebuah relik bergantung pada penilaian seseorang? Tidak ada yang akan membicarakannya secara terbuka. Setelah nilai relik tertentu diungkap, relik itu akan ditempatkan dalam situasi persaingan dan nilainya akan melonjak. Setelah mengumpulkan semua orang di aula, Wei Tua menutup pintu sekali lagi dan berjalan berkeliling bersama mereka. Dia akan bertanggung jawab atas transaksi jika ada yang menghargai relik. Hah! Mata Sumo, yang sedang mencari item demi item, tiba-tiba menyala. Dia menemukan peninggalan yang aneh. Peninggalan ini sangat familiar baginya. Itu adalah serangga terbang dan seukuran kedelai. Itu tergeletak dengan tenang di peron. Serangga bersayap ini hampir sama dengan yang ditemui Sumo di otak iblis kuno. Keduanya memiliki kulit luar yang keras dan mulutnya sangat panjang seperti pedang yang tajam. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Serangga ini tidak hitam, perak atau ungu emas. Itu berwarna emas murni seolah-olah terbuat dari emas. Ini, bukankah ini serangga bersayap semacam itu? Sumo terkejut. Apakah ini dianggap sebagai peninggalan? Setelah melihatnya dengan hati-hati sebentar, serangga bersayap emas ini sudah mati dan ini hanyalah mayat. Dia tidak tahu sudah berapa lama itu mati. Saudara Su, apakah kamu tertarik dengan serangga ini? Jiang Senye bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Sumo menatap serangga bersayap mati itu. Iya, Sumo sedikit mengangguk. Tampaknya sangat luar biasa bagi mayat serangga ini untuk dianggap sebagai peninggalan. Ada sejumlah besar serangga bersayap di dalam gunung kepala iblis dan dia secara alami ingin mencari tahu tentang serangga ini. Kamu bisa memanggil Old Wei untuk langsung membeli serangga ini. Jiang Senye bertanya. Baik. Sumo mengangguk. Dia segera memanggil Wei tua tidak jauh. Old Wei, aku mengincar relik. Setelah mendengar ini, Wei tua berjalan menuju Sumo tanpa ragu-ragu. Semua orang memandang Sumo karena, sampai sekarang, belum ada yang mengambil tindakan. Semua orang hanya mengamati relik. Qin Yun dan Fang Fei tidak bersama Sumo dan dua lainnya. Mereka sudah pergi ke sisi lain dari platform batu dan memandang Sumo. Saudara Qin, orang ini memakai topeng. Aku ingin tahu dari mana asalnya. Fang Fei bertanya pada Qin Yun dengan tenang. Dia hanya anak kecil, kenapa repot-repot tentang dia? Qin Yun menggelengkan kepalanya dengan lemah dan terus memeriksa banyak relik di platform batu. Siapa mau Yun ini? Apa identitasnya? Qin Yun tidak peduli sama sekali. Dia juga tidak mau. Benar. Fang Fei tersenyum. Mengapa dia harus memperhitungkan dirinya sendiri untuk menghitung dengan anak kecil yang tidak dikenal? Old Wei datang ke hadapan Sumo dan menangkupkan tinjunya. Dia berkata, Yang mulia, relik mana yang anda lihat? Serangga bersayap itu. Saya ingin tahu mengapa ini istimewa. Saya bersedia menghabiskan kristal spiritual untuk membelinya. Sumo menunjuk ke mayat serangga bersayap emas di peron. Mendengar ini, semua orang tersenyum. Ternyata pria bertopeng ini hanya ingin membeli serangga bersayap ini, bukan peninggalan yang menakjubkan. Maaf. Meskipun kami mengetahui banyak informasi tentang serangga ini, kami hanya dapat memberi tahu anda setelah anda membelinya. Old Wei menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa tentang serangga bersayap. Ini telah menjadi aturan Aula Relic selama ini. Meski aturan ini agak membatasi nilai peninggalan tersebut, Relic Holden selalu mengandalkan ketegangan untuk menarik sejumlah besar elit. Baiklah, saya akan membelinya. Berapa harganya? Sumo bertanya tanpa ragu-ragu. Dia kaya dan tidak peduli tentang kristal spiritual. Tidak masalah meskipun itu tidak berguna. Bab 1706, Serangga Pemakan Gelap Serangga ini berharga 15.000 kristal spiritual atas. Old Wei berkata dengan suara yang dalam. Begitu mahal, Sumo terkejut saat dia mengangkat alisnya. Dia memperkirakan bahwa serangga ini tidak akan menelan biaya lebih dari 10.000 kristal spiritual atas. Dia tidak menyangka biayanya sebanyak 15.000. Tentu saja, dia tidak peduli. Bagaimanapun, dia memiliki lebih dari cukup kristal spiritual. Benar saja, dia memang jiwa yang tidak punya uang. Fang Fei memandang Sumo dan tidak bisa tidak memandang rendah dia. Harga 15.000 kristal spiritual atas sebenarnya dianggap mahal. Namun, Fang Fei terlalu malas untuk mengejek Sumo lagi. Banyak orang lainnya menggelengkan kepala secara diam-diam. Itu hanya harga 15.000 kristal spiritual atas. Dia benar-benar merasa itu mahal. Untuk seorang prajurit kehormatan bela diri tingkat rendah biasa, ini mungkin sejumlah besar uang. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Ini harga kami. Jika yang mulia menganggapnya terlalu mahal, Anda dapat melihat relik lainnya. Old Way berkata dengan suara yang dalam. Saya menginginkannya. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit saat pikirannya beralih. Dia menempatkan 15.000 kristal spiritual atas di cincin penyimpanan. Dia kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Old Way. Old Way mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia kemudian mengakui dan menyimpannya. Ya, itu memang 15.000 kristal spiritual atas. Setelah berbicara, Old Way mencubit jarinya dan itu langsung membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan segel itu terbang ke susunan yang mengelilingi serangga bersayap emas. Selanjutnya, tudung transparan itu segera menghilang dan Way tua memulurkan tangannya dan mengeluarkan serangga bersayap emas itu. Serangga ini disebut Black Beating Boot. Itu hanya akan lahir di tubuh klan iblis dari alam dewa kosong. Selain itu, mereka hanya lahir setelah klan iblis dari alam dewa kosong meninggal. Dari apa yang bisa kita lihat, serangga pemakan gelap ini telah mati selama lebih dari 3 juta tahun. Petik 2 Old Way menjelaskan sambil menyerahkan serangga pemakan gelap itu kepada Sumo. Penonton terkejut mendengar ini. Serangga ini sebenarnya tidak sederhana, hanya akan lahir di mayat klan iblis dari alam dewa kosong. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin serangga ini muncul. Coba tanyakan. Bahkan jika klan iblis dari alam dewa kosong masih hidup, kekuatan alam dewa kosong adalah keberadaan yang tak terkalahkan, bagaimana mereka bisa dibunuh. Apa yang begitu berharga dari serangga ini? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Dia jelas tahu di mana jenis serangga bersayap ini akan lahir karena ada banyak dari mereka di gunung kepala iblis. Tubuh serangga ini sangat kuat, sebanding dengan senjata kelas sage. Secara alami, ini adalah sumber untuk membuat senjata. Petik 2 Old Way tersenyum dan berkata. Dia melanjutkan, tentu saja, serangga ini terlalu kecil dan tidak bisa dimurnikan untuk membentuk senjata sage. Namun, dengan beberapa bahan bagus lainnya, itu bisa disempurnakan untuk membentuk senjata sage. Tidak ada masalah besar. Petik 2 Old Way, serangga pemakan gelap ini sudah mati. Kekuatan macam apa yang dimiliki orang yang hidup? Sumo bertanya pelan. Ini adalah pertanyaan yang dia khawatirkan. Seekor serangga pemakan gelap yang hidup tentu saja luar biasa. Kekuatan serangnya kuat dan kecepatannya super cepat. Pertahanannya sangat kuat, terutama dalam hal pasukan. Kekuatannya dapat meningkat 10 atau bahkan 100 kali lipat. Selanjutnya serangga ini bisa berevolusi. Seekor serangga pemakan gelap kemasan adalah bentuk akhirnya. Namun, tidak ada yang tahu persis apa yang bisa berkembang menjadi. Kata Old Way. Bisakah serangga pemakan gelap ini ditaklukkan? Sumo bertanya sekali lagi. Matanya berbinar. Serangga bersayap ini luar biasa dan melampaui harapannya. Iya, dilaporkan bahwa kekuatan mental harus diperhalus untuk menaklukkannya, namun sangat sulit untuk melakukannya. Tapi, Ancient Spirit Galaxy pada dasarnya tidak lagi memiliki serangga pemakan gelap yang hidup. Kata Old Way. Mendengar ini, jantung sumo berdebar kencang. Seseorang sebenarnya bisa menaklukkannya dengan memurnikan. Dalam hal ini, semua serangga bersayap di Demon Head Mountain bisa dikendalikan olehnya. Apalagi serangga ini bisa berevolusi. Agaknya, jenis serangga pemakan gelap keemasan ini memiliki tingkat warna ungu emas yang lebih tinggi dan lebih kuat. Jika tak terhitung jumlah serangga pemakan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya semuanya berevolusi menjadi emas dan membentuk pedang besar, bisakah dia menjadi sane dengan itu? Terima kasih atas informasinya, Old Way. Sumo berjabat tangan dengan Old Way. Dengan senang hati, Old Way menggelengkan kepalanya sedikit saat dia segera berbalik untuk pergi. Kakak Mo, kamu hanya bisa menggunakan serangga pemakan gelap yang kamu beli sebagai bahan untuk disuling. Kata Qingya tidak berguna. Tidak apa-apa, aku tidak merugi. Sumo tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, dia terus melihat berbagai jenis peninggalan, namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa peninggalan ini terlihat sangat biasa dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Qingya sama dengannya, dia sama sekali tidak tahu relik mana yang memiliki kekuatan kebangkitan. Seiring waktu berlalu, barang dibeli oleh orang-orang satu demi satu. Yang membuat Sumo frustasi adalah orang-orang ini jelas bisa mengenali beberapa jenis relik dan langsung membelinya. Mereka hanya tidak akan menyiarkan kepada seluruh penonton betapa misteriusnya harta karun itu. Jika pembeli tidak bertanya tentang penggunaan relik tersebut, Old Way tidak akan menjelaskannya. Ini membuat Sumo semakin cemas. Akan menjadi bencana jika relik kebangkitan dibeli oleh orang lain. Qin Yun dan Fang Fei sama-sama tidak mengambil tindakan. Jelas sekali bahwa mereka telah datang dengan persiapan dan dengan cermat memeriksa setiap relik. Di sisi lain, Jiang Senye telah membeli cincin tembaga yang seperti koin. Dia tidak tahu apa itu. Sumo sangat cemas. Dari sudut matanya, dia melihat Jiang Senye tidak jauh dan matanya langsung berbinar. Tepat sekali. Bukankah Jiang Senye memiliki jiwa pertarungan, Starlight Eyes? Itu sangat misterius dan bisa melihat melalui item ilusi. Itu 10 kali lebih kuat dari Ghostly Magic Side Martial Soul. Dia mungkin tidak akan menolak jika dia meminta bantuannya. Selanjutnya, Sumo berjalan ke sisi Jiang Senye dan segera mengirim pesan kepadanya. Saudara Jiang, aku butuh bantuanmu. Sumo berkata langsung. Dia tahu bahwa Jiang Senye telah lama mengetahui identitas aslinya. Ada apa, kakak Su? Apa yang anda pikirkan? Jiang Senye berbalik saat pandangannya tertuju pada Sumo. Saya datang dengan tujuan untuk menemukan relik, relik yang mampu menghidupkan kembali orang mati, dan saya membutuhkan bantuan anda. Sumo. Sebuah peninggalan yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Jiang Senye bingung mendengar ini. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, Saudara Su, bagaimana bisa ada relik seperti itu? Kalaupun ada, orang lain tidak akan menjualnya. Petip 2. Saya pernah mendengar bahwa ada, dan saya masih membutuhkan bantuan anda. Tolong bantu saya menemukannya. Sumo. Dia tahu bahwa kemungkinan peninggalan seperti itu kecil, namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Baiklah, aku akan mencoba. Jiang Senye mengangguk. Dia kemudian terdiam dan menjawab, Oh benar, apa hubungan antara kamu dan Sister King ya? Mata Jiang Senye membara saat dia menatap Sumo. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Sumo tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Dia 100% yakin bahwa Jiang Senye telah jatuh cinta pada King ya. Dia tidak terkejut. King ya sangat cantik dan murni. Dia tidak memiliki motif tersembunyi dan seluruh dirinya dipenuhi dengan aura yang cerdas. Dia memang menarik. Adapun Jiang Senye, dia relatif santai dan keren. Dia pasti akan tertarik pada kepribadian King ya. Bab 1707, Batu Kecil. Apa kau akan percaya padaku jika ku bilang kita hanya teman? Sumo bertanya sambil tersenyum. Tentu saja saya akan. Jiang Senye mengangguk. Namun, melihat sikap King ya terhadap Sumo, dia merasa bahwa mereka lebih dari sekedar teman. Kita akan membicarakannya lain kali. Tunjukkan harta karun itu dulu. Sumo mendesak. Dia tidak bisa menunda lebih jauh. Baik. Jiang Senye tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengaktifkan Starlight Eyes Fighting Soul-nya. Cahaya bintang langsung berlama-lama di matanya saat dia mulai memeriksa semua harta karun di platform Giyok. Jiang Senye memeriksa harta itu sepotong demi sepotong. Harta karun itu sudah lama dihapus dari kilauannya, atau sudah rusak. Bahkan sulit baginya untuk menemukannya. Sumo berdiri di samping Jiang Senye dan tidak mengganggunya saat dia diam-diam menunggu hasilnya. King ya juga memperhatikan dari sudut. Dari waktu ke waktu dia mengirimkan pesan kepada Sumo saat mereka berdua mendiskusikan harta karun itu satu per satu. Namun, kemampuan apresiatif keduanya terbatas. Sangat tidak mungkin untuk menilai harta karun apa yang terkait dengan kebangkitan yang mana. Sumo merasa tidak berdaya. Dia bahkan memikirkan prospek membeli semua 2.000 harta. Baginya, ini tidak sesulit itu. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, yang lain pasti akan keberatan. Apalagi, dia pasti akan menjadi incaran publik saat waktunya tiba. Jika dia tidak beruntung, identitasnya akan terungkap dan kekayaannya akan diawasi oleh orang lain. Sekarang, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Jiang Senyei dan berharap bahwa dia akan mencapai hasil ini. Saat itu, pandangan Jiang Senyei tertuju pada benda aneh dan dia mengerutkan kening. Apa yang salah? Apakah ini? Sumo segera bertanya pada Jiang Senyei sambil memandang Jiang Senyei. Itu adalah mangkuk sedekah dan seukuran mangkuk biasa. Namun, itu kehilangan sebagian besar dan ternyata rusak. Tidak, mangkuk sedekah ini sangat mirip dengan harta karun yang pernah saya dengar sebelumnya. Namun, itu rusak parah. Jiang Senyei menggelengkan kepalanya. Sumo menghela nafas dalam diam. Kalau begitu lanjutkan, dia berkata. Segera setelah itu, berpikir bahwa pihak lain tidak membutuhkan bantuan. Sumo melanjutkan, Saudara Jiang, selama kamu membantuku menemukannya, aku akan melakukan apapun yang kamu minta di masa depan. Betulkah? Jiang Senyei terkejut. Sepertinya Sumo benar-benar sangat membutuhkan harta itu. Bagaimana itu bisa ada jika itu tidak terkalahkan? Tampaknya Sumo telah mendapatkan berita dan tahu bahwa ada harta karun di sana yang menjadi alasan dia ada di sana. Dia memandang semua orang di sekitar dan memperhitungkan bahwa ada orang lain yang datang untuk ini. Menghela nafas pada dirinya sendiri, Jiang Senyei tidak berpikir lebih jauh sambil terus memeriksa. Dia mengaktifkan Starlight Ice Fighting Soul-nya secara maksimal dan semacam Starlight bahkan lebih mempesona. Jika memang ada harta karun seperti itu di sana, dia harus menemukannya. Dengan begitu, Sumo akan berhutang padanya dan itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Jiang Senyei memeriksa sepotong demi sepotong. Dari waktu ke waktu dia menggelengkan kepalanya karena penolakan. Setelah satu jam, dia telah memeriksa ratusan harta secara detail tetapi tidak menemukan barang apapun yang berhubungan dengan kebangkitan. Saat itu, sudah ada lebih dari 200 harta yang telah dibeli oleh orang lain. Jiang Senyei melihat kecemasan di wajah Sumo dan mau tidak mau meningkatkan kecepatan pemeriksaannya. Hmm. Saat itu, tatapan Jiang Senyei tertuju pada sepotong harta karun yang mengangkat alisnya. Potongan batu ini sekecil buah anggur. Bentuknya bulat, halus dan berwarna hitam. Itu sangat tidak mencolok. Namun, melalui mata cahaya bintang, Jiang Senyei melihat sumber kekuatan aneh di dalam batu itu. Kekuatan ini sangat samar dan aneh. Itu benar-benar berbeda dari ki spiritual biasa dan tidak ada fluktuasi kekuatan. Kekuatan ini agak mirip dengan kesadaran spiritual, namun tidak sepenuhnya mirip. Dia tidak bisa meletakkan jarinya pada kekuatan macam apa itu karena itu terlalu lemah. Apa? Sudahkah kamu membuat penemuan? Sumo bertanya dengan antisipasi. Dia telah memperhatikan ekspresi Jiang Senyei. Melihat sikapnya, jelas bahwa dia telah menemukan sesuatu. Batu itu agak luar biasa. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang itu. Jiang Senyei berkata. Sumo berbalik untuk melihatnya. Pandangannya tertuju pada batu kecil itu saat dia langsung mengerutkan kening. Apakah batu yang kasar ini memiliki efek menghidupkan orang mati? Ayo kita beli dulu, kata Sumo. Karena tidak ada cara untuk memastikannya, dia akan membelinya terlebih dahulu. Dia lebih suka membelinya dulu daripada melewatkan kesempatan untuk melakukannya. Terlepas dari itu, dia memiliki banyak kristal spiritual. Saat Sumo memanggil Old Way, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Old Way, aku ingin membeli batu ini. Seorang pria muda bersisik hitam pekat menunjuk ke batu hitam kasar dan berbicara. Ini adalah pria muda dari klan Skala Hitam dan dia ditutupi dengan sisik hitam dari kepala sampai kaki, lengan, leher dan wajahnya. Tua Wei mendengar ini dari jauh dan segera melangkah mendekat. Sumo melihat dan langsung terkejut. Dia tidak bisa membiarkan batu ini dibeli oleh orang lain. Meskipun batu ini mungkin bukan yang dia inginkan, bagaimana jika itu benar? Hei Chan, ini milikku. Temukan item Anda sendiri. Petik 2 Saat itu, ada orang lain yang berbicara. Suaranya acu tak acu dan tidak akan ditolak. Orang yang berbicara tidak lain adalah Qin Yun yang terus-menerus mengamati. Tatapannya juga tertuju pada batu kecil. Jelas bahwa Qin Yun tahu pemuda klan Skala Hitam. Huff, Qin Yun, saya melihatnya pertama kali. Temukan milikmu sendiri. Pemuda Black Skala klan menjawab dengan dingin. Pemuda bersisik hitam ini bernama Hei Chan. Kultifasinya juga sangat tinggi. Meskipun itu bukan dari level Qin Yun, itu setinggi level 8 martial honoret realem dan itu jelas bahwa dia adalah seorang jenius dari klan Skala Hitam. Wajah Sumo menjadi gelap. Qin Yun sebenarnya juga melihat batu ini. Itu bukanlah pertanda baik. Namun, Sumo tidak terburu-buru berbicara. Karena sebuah harta karun telah diawasi oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, tentunya ada aturan lain. Kalian berdua, jika kalian berdua menginginkan ini, orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Old Way berjalan sambil mengamati Qin Yun dan Hei Chan. Dia tersenyum penuh. Harta karun ini diawasi oleh banyak orang sekaligus secara alami adalah hal yang baik baginya. Dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Mendengar ini, mata Sumo langsung berbinar. Apakah ini akan seperti menawar di lelang? Itu akan mudah. Berapa harganya? Qin Yun bertanya dengan samar. Dia bertekad untuk mendapatkan item tersebut. Dia datang ke Remnan Hall hanya untuk mengambil ini. Setelah mencari lebih dari satu jam, dia telah menemukan item tersebut dan bahkan menggunakan cara khusus untuk melakukannya. Tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, dia bertekad untuk mendapatkan batu itu. Tidak ada yang punya hak untuk bertarung dengannya. Ini akan mencapai 600 ribu kristal spiritual atas. Old Way tersenyum. Kerumunan itu melihat dengan kaget. Jenis batu apa yang harganya sangat mahal? Aku akan membayar 800 ribu. Qin Yun berkata dengan suara yang dalam. Secara langsung meningkatkan harga sebesar 200 ribu kristal spiritual atas tampak seperti langkah yang dominan. Aku akan membayar 1 juta. Hei Chan tidak mau mundur dan segera menaikkan harga sebanyak 200 ribu. Bab 1708, menghamburkan. 1 juta 200 ribu. Qin Yun memiliki ekspresi yang sama di wajahnya. Dia sangat acu tak acu saat dia terus menambahkan 200 ribu lagi. Hei Chan mengerutkan kening. Kenaikan Qin Yun akan menyebabkan harga batu ini melonjak ke ketinggian yang menakutkan. Namun, dia menemukan bahwa batu ini sangat luar biasa. Jika dia menyerah, dia bisa kehilangan harta yang berharga. 1 juta 300 ribu kristal spiritual atas. Hei Chan terus menaikkan harga saat dia menambahkan ratusan ribu kristal lagi. 1 juta 500 ribu. Qin Yun menambahkan 200 ribu kristal spiritual atas tanpa mengedipkan kelopak mata. Melihat ini, semua orang kaget. Harga 1 juta 500 ribu kristal spiritual atas adalah astronomi. Apa sebenarnya batu kecil yang tidak menarik ini, sehingga Qin Yun benar-benar bersedia untuk mengeluarkan banyak uang. Banyak yang melirik batu kecil itu, ingin melihatnya. Namun, mereka tidak melihat apa-apa. Beberapa dari mereka ragu-ragu, namun mereka tidak tahu persis apa batu kecil itu dan tidak berani menawarinya. Jiang Senye melirik ke arah Sumo, melihat bahwa yang terakhir telah terdiam, dia tidak bisa menahan nafas. Dia takut tidak ada kesempatan bagi Sumo untuk bertarung dengan Qin Yun. Istana Master, apakah batu kecil ini benar-benar itu? Qin Ya bertanya pada Sumo. Dia telah berdiri di samping Sumo selama ini. Dia jelas telah memperhatikan Sumo dan Jiang Senye memperhatikan batu kecil itu. Saya tidak yakin, tapi saya lebih suka membelinya daripada melewatkan kesempatan saya. Sumo menjawab. Saya memiliki beberapa kristal spiritual di sini, saya dapat memberikan semuanya kepada Anda. Kata Qin Ya. Dia mengira bahwa Sumo pasti tidak akan bisa mengalahkan Qin Yun. Jangan khawatir, saya sudah cukup. Sumo tersenyum. Pada saat itu, Hei Chan terdiam, berhadapan langsung dengan kenaikan harga Qin Yun. 1.500.000 kristal spiritual atas adalah harga yang terlalu tinggi untuk dibayar. Jika harga terus naik, dia akan kehilangan sejumlah besar bahkan jika dia mendapatkan batu kecil itu. Meskipun batu kecil ini luar biasa, harganya tidak seberapa. Kamu menang. Hei Chan berkata dengan dingin saat dia melihat ke arah Qin Yun. Melihat ini, senyum muncul di wajah dingin Qin Yun. Dia tidak butuh usaha keras untuk mendapatkannya. Fang Fei berada di samping Qin Yun dan melihat ini, dia menghela nafas lega. Hei Chan adalah seorang iblis dari klan skala hitam dan sangat kaya. Dia khawatir Hei Chan akan terus bertarung dengan Qin Yun. Qin Yun, karena tawaranmu yang tertinggi, batu ini. Old Wei tersenyum dan hendak mengatakan bahwa batu kecil itu adalah milik Qin Yun. Namun, dia tiba-tiba diinterupsi. Aku akan membayar 1.800.000 kristal spiritual atas. Sebuah suara berdering. Itu adalah Sumo. Dia tidak bisa membiarkan harta ini diambil oleh Qin Yun. Meskipun dia tidak memiliki banyak kristal spiritual atas, dia memiliki jumlah kristal spiritual tengah dan bawah yang tak terbatas. Saat Sumo berbicara, seluruh tempat terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang bertarung dengan Qin Yun pada saat itu. Semua orang bahkan lebih penasaran saat itu. Apa sebenarnya batu kecil ini yang membuat orang-orang ini tidak ragu untuk menghabiskan uang hasil jerih payahnya? Old Wei berhenti berbicara saat dia melihat Sumo, senyum licik muncul di wajahnya. Ada orang lain yang menawar yang berarti harganya akan semakin melambung. Dia tidak bisa meminta lebih. Mendengar ini, Qin Yun bingung. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi langsung menjadi gelap. Harta karun yang akan menjadi miliknya tiba-tiba dicegat oleh orang lain. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Apakah Anda memiliki banyak kristal spiritual? Anda benar-benar berani menawar. Petik 2 Fang Fei angkat bicara bahkan sebelum Qin Yun melakukannya. Wajah sedingin esnya menatap Sumo. Pria bertopeng ini harus membiarkan Qin ya membayar biaya masuknya, namun dia sebenarnya ingin bertarung dengan saudara Qin. Sumo tidak memperhatikan Fang Fei saat dia menatap Qin Yun dengan tenang. Jika Qin Yun tidak meningkatkan tawarannya, batu kecil itu akan menjadi miliknya. Qin Yun juga balas menatap Sumo, tatapannya sedingin es. Dia berkata dengan datar, 2 juta kristal spiritual atas. Qin Yun tidak mengharapkan orang lain untuk bersaing dengannya. Namun, dia tidak bisa menyerah. Kerumunan itu bingung. 2 juta kristal spiritual atas, ini adalah tawaran yang selangit. Apakah batu kecil ini sangat berharga? 3 juta kristal spiritual atas. Sumo menawar sekali lagi dan langsung menaikkan harga 1 juta lagi. Dia tampak sangat heroik. Ini hanya boros. Meninggal dunia. Dalam sekejap mata, suara udara yang dihisap datang satu demi satu. Harga ini membuat orang bergidik. 3 juta kristal spiritual atas setara dengan 3 miliar kristal spiritual tengah. Seorang prajurit realem kehormatan bela diri kelas menengah tidak akan mampu membeli ini. Dari mana tepatnya masket elit ini berasal. Dia sebenarnya sangat kaya. Harta macam apa batu kecil ini sehingga berharga begitu banyak kristal spiritual. Old Wei tersenyum lebar. Harga ini membuatnya puas. Wajah Qin Yun menjadi gelap. Meskipun dia mampu membayar 3 juta kristal spiritual atas, dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak. Harga harta karun ini, yang awalnya seharusnya berharga 1 juta 500 ribu kristal spiritual atas, sebenarnya berlipat ganda. Wajah Fang Fei benar-benar gelap. Rengsek bertopeng ini benar-benar berani mengabaikannya. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Petik 2. Qin Yun berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia menaikkan tawarannya lagi. 3 juta 200 ribu kristal spiritual atas. 4 juta kristal spiritual atas. Sumo hanya tidak memperhatikan Qin Yun dan langsung menaikkan harga menjadi 4 juta. Kerumunan itu kembali dikejutkan. Sial, harga ini terlalu menakutkan. Sumo benar-benar boros. Siapa yang mampu membayar uang sebanyak itu? Pesaing manapun akan dihancurkan. Benar saja, Qin Yun menjadi pucat karena marah. Kenaikan harga Sumo sangat berani sehingga dia terkejut. Bocah, tahukah kamu apa konsekuensi menjadi musuhku? Qin Yun memandang Sumo dan bertanya dengan dingin. Mata Sumo berkedip saat mendengar ini. Apakah Qin Yun akan mengancamnya karena dia tidak bisa mengalahkannya? Kami bersaing secara adil dan jujur. Siapapun yang memiliki tawaran tertinggi akan mendapatkan barang tersebut. Apakah yang mulia akan bersikap kasar jika Anda tidak mendapatkannya? Sumo bertanya dengan tenang dan tanpa rasa takut. Kami mengadakan persaingan yang sehat di sini. Tapi bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini? Qin Yun bertanya dengan dingin. Wajah Sumo menjadi gelap. Ini adalah ancaman yang mencolok. Yang dimaksud Qin Yun adalah mereka akan mengadakan persaingan yang adil di sini di mana dia tidak akan bisa memenangkan Sumo. Namun, begitu mereka pergi, itu tidak akan menjadi taman bermain yang adil lagi. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Qin Yun benar-benar seorang tiran. Karena dia tidak bisa menang, dia menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Tua Wei mengerutkan kening, namun, dia tidak menghentikan mereka. Bagaimanapun, Qin Yun memiliki latar belakang yang kuat dan harga batu kecil itu cukup tinggi. Saudara Qin, apakah kamu tidak pergi terlalu jauh? Kakak laki-laki Mo adalah temanku. Qin Ya berkata dengan cemberut. Saudari Qin Ya, ini tepatnya karena dia adalah temanmu sehingga aku memberinya wajah. Qin Yun berkata dengan dingin dan benar-benar tanpa rasa takut. Kamu, mendengar ini, Qin Ya tidak bisa berkata-kata. Qin Yun terlalu sombong, hanya karena dia berkultifasi lebih tinggi. Bab 1709, merayu kematian Anda sendiri. Demikian pula, Jiang Senye mengerutkan kening. Namun, dia telah berada di Sekte Tiga Dewa begitu lama dan sudah lama mengetahui bahwa Qin Yun mendominasi. Ini tidak mengherankan baginya. Saudara Qin, kita semua akrab satu sama lain, jangan abaikan persahabatan kita. Jiang Senye berkata, Jiang Senye, kamu tidak perlu ikut campur dalam hal ini, relik ini milikku. Qin Yun melirik Jiang Senye dan kemudian langsung menatap Sumo. Dia memperingatkan, kamu dipanggil Mo Yun, kan? Izinkan saya memberitahu Anda hari ini, jangan menyelidiki keadaan di mana orang mati demi kekayaan, seperti burung untuk makanan. Petik 2. Apakah kamu mengancam saya? Sumo bertanya dengan dingin. Meskipun Jiang Senye telah mencapai puncak alam kehormatan tingkat 9 bela diri, dia tidak takut. Ia pun bertekad untuk mendapatkan relik tersebut. Izinkan saya menjelaskan bahwa ini adalah ancaman. Jika Anda mundur, saya akan menganggap Anda sebagai teman. Namun, jika Anda tidak tertarik, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan keluar hidup-hidup. Qin Yun berkata dengan dingin dan arogan. Meski tidak terlihat sombong, kata-katanya penuh tirani. Banyak orang agak tidak bisa berkata-kata setelah Qin Yun berhenti berbicara. Benar-benar seorang tiran. Dia benar-benar tidak bermoral. Namun, Qin Yun kuat dan kekuatan bertarungnya tak terkalahkan. Ini adalah kepercayaan diri dan kekuatannya. Tidak peduli seberapa mendominasi dia, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Haha. Mendengar ini, Sumo tertawa sambil berkata dengan nada mengejek, menarik. Seorang jenius iblis dari tiga dewa sekte ingin menjadi petapa seratus tahun dari putra kebanggaan yang tak tertandingi, namun sebenarnya membungkuk kecara yang tidak bermoral. Karena Anda tidak dapat memenangkan saya, Anda mencoba menggunakan kematian untuk menindas saya. Anda sangat mampu, Anda mempermalukan sekte tiga dewa. Petik 2. Sumo memandang Qin Yun saat dia melakukan perang kata. Batu kecil ini bisa menjadi relik kebangkitan, bagaimana dia bisa menyerahkannya. Bahkan jika dia berada dalam bahaya yang mengancam nyawa, dia harus berjuang untuk itu. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Kata-kata Sumo mengungkapkan sikapnya bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan berhadapan langsung dengan Qin Yun. Wajah Qin Yun menjadi gelap saat tatapan tajam dan dingin bersinar melalui matanya. Seekor ikan kecil benar-benar berani melawannya. Orang ini sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kamu tidak bisa membayarnya, maka relik ini milikku. Sumo berbicara lagi. Ahem, Qin Yun, apakah kamu masih menawar? Old Way terbatuk ringan dua kali untuk meredakan suasana tegang. Pada saat yang sama, dia mengingatkan Qin Yun bahwa ini adalah relik hold dan tidak membuat masalah. 4.200.000 kristal spiritual atas. Suara arogan terdengar. Fang Fei, yang berdiri di samping Qin Yun, berbicara dan mengajukan penawaran sebesar 4,2 juta. Setelah berbicara, dia menoleh ke Qin Yun, Saudara Qin, saya memiliki banyak kristal spiritual. Itu sudah cukup. Saya tidak percaya bahwa orang bertopeng ini memiliki banyak kristal spiritual. Petik 2. Fang Fei selalu tertarik pada Qin Yun. Sekarang adalah waktunya untuk membuktikan dirinya dan menutup celah dalam hubungan mereka. Baik, melihat ini, ekspresi Qin Yun sedikit rileks dan dia sedikit mengangguk. Dia tidak ingin mempermasalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah relik hold. Kekuatan dibaliknya tidak bisa diremehkan. Namun, wajah Qin Yun baru saja rileks tetapi kemudian menjadi gelap saat Sumo menawar sekali lagi. 5 juta kristal spiritual atas. Sumo berkata dengan suara keras dan jelas, menyebabkan banyak kepala menoleh. Sial, gila, apakah orang ini gila? Kerumunan itu tercengang. Apakah batu kecil yang tidak menarik ini bernilai tinggi? Itu terjadi dengan harga 5 juta kristal spiritual atas. Namun, bagaimana orang ini bisa begitu kaya? Apakah karena dia memberikan segalanya hanya untuk peninggalan ini? Fang Fei bingung saat wajah cantiknya langsung menjadi gelap. Bagaimana orang ini memiliki begitu banyak kristal spiritual? Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki jumlah kristal spiritual yang tidak terbatas. Fang Fei berteriak dan menawar sekali lagi, 5 juta 200 ribu kristal spiritual atas. Pada tahap ini, Fang Fei pasti tidak mampu lagi. Namun, akan ada cukup kristal spiritual ketika dia menambahkan bagian dirinya dan Kin Yun. 6 juta, Sumo berkata dengan dingin. Harganya naik seperti air mengalir, tidak ada keraguan sama sekali. Kamu, Fang Fei langsung marah saat dadanya menggembung ke atas dan ke bawah. Ini adalah harga yang gila. Tidak ada yang mampu membelinya. Sister Fang, Anda tidak perlu menaikkan harga lagi. Kin Yun angkat bicara. Setelah itu, dia memandang Sumo dan berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan dan dengan bodohnya kamu menolaknya. Ambil relik itu jika Anda bisa. Petik 2. Kata-kata Kin Yun terbukti dengan sendirinya. Relik itu sekarang diberikan kepada Sumo, namun, apakah Sumo bisa mengambilnya atau tidak adalah masalah lain. Setelah berbicara, Kin Yun tidak tinggal lebih lama lagi saat dia pergi, membuka pintu aula relik dan berjalan keluar. Dia datang untuk batu kecil ini. Karena batu kecil itu telah diambil oleh Sumo, dia secara alami tidak akan tinggal. Merayu kematiannya sendiri, Fang Fei mencibir saat dia mengikuti Kin Yun dari belakang dan pergi. Wajah Sumo menjadi gelap. Hari ini, dia telah membuat musuh, namun, selama dia mendapatkan relik itu, semuanya akan sepadan. Kerumunan itu memandang Sumo dan menggelengkan kepala dalam diam. Meskipun orang ini telah menang, dia takut dia akan melakukan pekerjaan untuk orang lain tanpa keuntungan bagi dirinya sendiri. Tanpa harus berpikir, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Kin Yun pasti menunggu di luar dan akan mencoba merebut relik itu. King Ya dan Jiang Se-nya saling memandang saat mereka melihat tatapan bermartabat di mata satu sama lain. Itu tidak mungkin untuk melawan Kin Yun. Dalam hal kekuatan saja, kekuatan Kin Yun hampir sebanding dengan calon sage biasa. Old Way, ini adalah kristal spiritual. Pada saat itu, Sumo mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Old Way. Old Way mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya. Dia kemudian menganggup dan berkata, ya, 6 miliar kristal spiritual tengah. Setelah berbicara, Old Way mengambil susunan pertahanan di atas batu kecil dan mengambil batu di tangannya. Selanjutnya, Old Way dengan sungguh-sungguh menyerahkan batu kecil itu kepada Sumo. Sumo dengan hati-hati mengambil batu kecil itu. Batu itu lembut dan halus seperti kerikil yang menyusut. Dia dengan sungguh-sungguh menyimpan batu itu dan bertanya, Wei tua, apa gunanya batu ini? Sumo penuh antisipasi. Jiang Se-nya tidak bisa memastikan penggunaan batu ini. Dia membutuhkan jawaban dari Old Way. Saat Sumo mengatakan ini, seluruh relik hal terdiam dan bahkan Old Way bingung. Kerumunan itu tercengang ketika mereka menatap dengan mulut ternganga ke arah Sumo. Setelah bertarung begitu lama, orang ini masih tidak tahu relik apa ini, dia juga tidak tahu kegunaannya. Jika itu masalahnya, mengapa dia menawar dengan putus asa? Apakah dia memiliki terlalu banyak kristal spiritual untuk disimpan? Semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya mengira Sumo telah menemukan rahasia dari batu kecil ini dan karena itu dengan putus asa menawar. Sepertinya tidak. Ini, kamu benar-benar tidak tahu. Old Way bertanya dengan heran. Saya memang tidak, Sumo menjawab. Mendengar ini, Wei tua terdiam beberapa saat dan berkata, kami tidak yakin apa ini sebenarnya. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa ada kekuatan misterius di dalam yang mampu memulihkan jiwa spiritual, tapi kami tidak yakin apa efek pastinya. Petik 2. Ulihkan jiwa spiritual. Mata Sumo berbinar setelah mendengar ini. Seharusnya barang ini, hanya saja sepertinya ada celah besar untuk menghidupkan kembali orang mati. Lalu siapa yang menyampaikan berita bahwa itu memiliki kekuatan kebangkitan? Atau lebih tepatnya, apakah benda untuk menghidupkan kembali orang mati bukanlah peninggalan ini? Namun, Sumo masih harus mempelajarinya beberapa saat lagi sebelum mengetahui apa tepatnya kegunaannya. Kerumunan itu terkejut mendengar ini. Ternyata ini adalah objek penyembuhan dan tidak jarang. Namun, mampu memulihkan jiwa spiritual dianggap sebagai kekuatan yang berharga. Bab 1710, Tyron Kin Yun. Sumo mengangguk. Dia tidak meminta terlalu banyak. Mengetahui bahwa item ini dapat memulihkan jiwa spiritual sudah cukup. Adapun bagaimana memulihkannya, dia harus mempelajarinya dengan hati-hati setelah kembali. Melihat Sumo tidak bertanya lebih jauh, Wei tua berbalik dan pergi. Kakak Mo, apa yang akan kita lakukan sekarang? King Ya bertanya pada Sumo dengan cemas. Namun, karena sudah menjadi seperti itu, mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Jika Kin Yun merebut reliknya, dia tidak akan khawatir dan akan bertarung dengan kemampuan terbaiknya. Kakak Mo, jangan terlalu khawatir. Meskipun Kin Yun adalah seorang tiran, dia bukannya tidak bermoral. Kata Jiang Senye, ini adalah sentral Tum Island. Ada populasi besar dan banyak elit. Kin Yun tidak akan berani mengambil cara yang tidak bermoral. Kekuatan destruktif dari para pejuang marsial honoret realem terlalu kuat. Dengan kekuatan Kin Yun, gelombang tangannya bisa menghancurkan seluruh sentral Tum Island sampai tidak ada lagi. Karena itu, Kin Yun pasti tidak akan berani bertindak tidak bermoral. Saya harap, Sumo mengangguk. Dia melanjutkan, Saudara Jiang, bantu saya melihat apakah ada relik lain yang memiliki efek seperti itu. Baik, Jiang Senye tidak menolak dan memeriksa sekali lagi. Sepotong demi sepotong, relik pada platform Giyok dibeli oleh orang-orang. Harganya berkisar dari tinggi ke rendah, namun, tidak ada yang mengalahkan harga tinggi Sumo. Yang 6 juta. Waktu berlalu dan sekitar satu jam kemudian, Jiang Senye mengakhiri penyelidikannya. Pada saat itu, setengah dari relik telah terjual dan banyak yang pergi secara berurutan. Kakak Mo, sudah tidak ada lagi. Jiang Senye menggelengkan kepalanya pada Sumo. Dia telah memeriksa dengan teliti relik yang tersisa dan bahkan yang telah dibeli oleh orang lain sebelumnya. Kalau begitu lupakan saja, mungkin batu kecil ini yang aku cari. Sumo menghela nafas karena hatinya penuh dengan harapan. Jika batu ini benar-benar bisa menyelamatkan Jiang Sunyu, itu akan sangat bagus. Pikiran Jiang Sunyu akan bangun membuat Sumo tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini adalah wanitanya, wanita yang mati untuknya. Ayo pergi, kata Jiang Senye. Sumo dan Qingya mengangguk saat mereka keluar dari relik hall dan pergi. Tidak mengherankan, Qin Yun berada di luar aula, duduk bersila di pavilion batu hijau dan menutup matanya, menunggu Sumo. Fang Fei juga belum pergi dan berdiri di samping Qin Yun. Di jalan di kejauhan, banyak orang berkumpul saat mereka menonton Qin Yun. Sebagai iblis dari tiga dewa sekte, ketenaran Qin Yun menyebar jauh dan luas di seluruh galaksi roh kuno. Selanjutnya, Central Tomb Island dekat dengan tiga dewa sekte dan dapat dikatakan bahwa semua orang tahu Qin Yun. Semua orang penasaran, apa yang ditunggu-tunggu oleh iblis Qin Yun. Sumo dan dua lainnya baru saja keluar dari relik hall ketika mata Qin Yun, yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Cahaya tajam melintas di matanya. Kamu akhirnya keluar, tatapan Qin Yun seperti pisau baja pemotong tulang, menusuk Sumo secara langsung, suaranya sedingin es. Apa yang kamu inginkan? Sumo berkata dengan dingin. Anda memiliki dua pilihan, salah satunya adalah dengan dipukuli oleh saya dan kemudian saya akan mengambil batunya. Pilihan lainnya adalah Anda menawarkan saya batu dengan dua tangan. Karena kamu dan saudari King Ya sudah akrab satu sama lain, aku akan memberimu sejuta kristal spiritual sebagai kompensasi. Qin Yun berkata perlahan. Bagaimana jika saya tidak memilih salah satu dari keduanya? Wajah Sumo menjadi gelap. Orang ini terlalu sombong, berpikir bahwa Sumo penurut. Sumo mengakui bahwa kekuatannya saat ini mungkin tidak setara dengan Qin Yun. Namun, jarak di antara mereka berdua mungkin tidak terlalu besar. Bagaimanapun, dia telah meningkatkan dua tingkat budidaya sejak dia meninggalkan tambang logam hitam dari benteng gunung hitam. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan. Qin Yun perlahan berdiri, seluruh tubuhnya menghilangkan aura mendominasi yang tak terlihat. Wajah Sumo menjadi gelap saat dia bersiap untuk menyerang. Wajah Jiang Senye dan Qin Ya sama-sama bermartabat tak terlukiskan. Ketika orang banyak melihat ini dari jauh, mereka terkejut. Ternyata ada seseorang yang menyinggung Qin Yun. Orang yang memprovokasi Qin Yun ini adalah seseorang yang akrab dengan Jiang Senye dari Sekte Tiga Dewa dan Qin Ya. Namun, dari apa yang mereka lihat, tampaknya Qin Yun tidak memberi wajah Jiang Senye dan Qin Ya. Qin Yun, apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Tapi, apakah kita harus berjuang melawan? Jiang Senye berkata dengan keras. Saya tidak ingin melakukannya, tetapi orang ini kurang memiliki penilaian. Qin Yun berkata dengan dingin. Bagaimana dengan ini? Brother Mo dan saya cocok sejak awal dan saya telah mengundangnya untuk mengunjungi Sekte Tiga Dewa kami. Kita bisa membahas tentang relik itu. Jiang Senye berkata. Dia menyimpulkan bahwa Sumo jelas bukan lawan Qin Yun dan karena itu dia harus membantu yang pertama. Sebagai murid miriat World Mountain, dia tidak bisa meninggalkannya dalam kesulitan. Ini bertentangan dengan aturan miriat World Mountain. Sumo bingung mendengar ini. Namun, dia tahu bahwa Jiang Senye melakukan ini untuk membantunya. Qin Ya tidak mengetahui hubungan Sumo dan Jiang Senye. Dia agak meragukan tindakan Jiang Senye. Apakah itu? Qin Yun berhenti setelah mendengar ini. Dia memandang Jiang Senye dan bisa melihat apa yang dia pikirkan. Dari pandangannya, bukan karena Jiang Senye cocok dengan Sumo pada pandangan pertama. Dia melakukannya untuk membantu King Ya saja. Semua orang tahu bahwa Jiang Senye tertarik pada King Ya. Ini adalah fakta yang terkenal. Karena Mo Yun adalah teman King Ya, ini adalah kesempatan besar untuk menyenangkan King Ya. Ya, akan lebih mudah untuk membahas ini ketika kita kembali ke Sekte. Jiang Senye berkata, Selama mereka kembali ke Sekte Tiga Dewa, Sumo akan baik-baik saja. Ini karena pada saat itu, para murid Grand Elder Su Hushen sedang duduk di Sekte. Baiklah, kalau begitu ayo kembali ke Sekte. Qin Yun terdiam beberapa saat dan kemudian mengangguk. Lebih baik kembali ke Sekte. Dia tidak perlu khawatir Sumo tidak akan mengikuti perintah. Dia juga memikirkan King Ya dan Jiang Senye, itulah sebabnya dia tidak langsung menyerang. Lagipula, meski kekuatan mereka tidak setara dengan dia, mereka berasal dari latar belakang yang kuat. Tak perlu dikatakan, Guru King Ya adalah penatua besar Su Hushen dan Jiang Senye adalah penatua suci yang kuat di Sekte. Saudara Mo, ayo pergi dan mengunjungi Sekte Tiga Dewa. Jiang Senye berkata saat dia mengundang Sumo. Dia memiliki satu hal lagi yang harus dia diskusikan dengan Sumo, putra bangga surga dari Ancien Spirit Galaxy. Hari kontes naga langit semakin dekat dan Sumo dan kultivasinya relatif rendah. Terlalu sulit untuk menjadi juara dalam kontes naga langit. Mereka berdua perlu duduk dan berbicara. Juga, sekarang ada Sorcerer Tribesman di luar yang mencari Sumo jauh dan luas, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bersaing dalam kontes naga langit. Baik, Sumo mengangguk. Karena Jiang Senye membantunya, dia tidak akan menolak. Kekuatannya saat ini terlalu rendah dan akan lebih baik jika tidak berkonflik dengan Qin Yun. Namun, orang ini adalah seorang tiran. Jika Sumo bertemu dengannya di kontes naga langit, dia akan memberinya pelajaran. Selanjutnya, mereka semua meninggalkan tempat itu bersama-sama. Setelah meninggalkan Pulau Makam Pusat, mereka bergegas ke langit dan terbang menuju sembilan langit. Sapuan-sapuan. Mereka seperti kilat, bergegas ke sembilan langit dengan cepat dan tiba di depan gerbang tersembunyi di langit. Ini adalah kota besar tanpa batas. Tanah di bawah kota itu lebarnya satu juta mil, luas dan tebal. Mendarat di atas ini tidak berbeda dengan daratan biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa seseorang bisa merasakan kis spiritual yang luar biasa kaya yang dikemas di dalam tanah ketika mereka menginjaknya. Hampir tanpa harus sengaja menyerapnya, kis spiritual memasuki tubuh mereka melalui telapak kaki mereka. Itu memang layak untuk gelar tiga dewa sekte. Sumo tercengang. Sebidang tanah ini hanyalah tempat alami untuk bercocok tanam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!